Bismillahirrahmanirrahim Biasanya berisik sekali atau sangat kencang teman-teman Seperti mesin yang di depan saya Ini mereknya Flying Dog Atau sebenarnya sama mereknya Atau K Singer atau K Butterfly Juga standar Itu sama saja tekniknya Di sini mesinnya sangat keras sekali Seperti ini Ini ada beberapa faktor teman-teman Faktor pertama Itu biasanya mesin yang sudah suaranya Kencang sekali atau berisik sekali Itu ada di kepala kambingnya Atau bagian gula-gula Ini biasanya Ini mesin-mesin lama Atau mesin-mesin yang keluaran lama Karena sudah lama dipakai Jadi bagian gula-gula Itu sudah mulai habis Atau bagian juek-jueknya ini Pelatuk benang maksud saya Ini sudah mulai habis Dan nanti Di video berikutnya Saya akan mengulas Tentang bagaimana cara mengganti Gula-gula ini Dan Juek-juek ini Oke Faktor pertama tadi Ini Suara keras itu ada di Kepala kambingnya ini Atau bagian gula-gula Dan faktor kedua Itu ada di bagian rotari Atau di bagian Sekoci-nya Rumah Sekoci maksud saya Itu caranya gini teman-teman Ini harus di lepas dulu Biasanya Rotari Atau Seperti ini Ini Biasanya sudah lama pakai Jadi antara Rotari Dan kulit bawang Atau plat kulit bawang Itu Sangat renggang Sekali teman-teman Jadi ketika Untuk menjahit kencang Suaranya Tak-tak-tak-tak-tak-tak Seperti itu Itu sangat keras sekali Nah itu Untuk Solusinya Itu harus diganti ini Juga bisa Diarahkan bagian Kulit bawangnya Teman-teman Mungkin Dia sudah agak longgar Dan waktunya ganti Ini tadi Faktor yang kedua Terus faktor yang ketiga Faktor ketiga Itu berada di Penghubung antara Sektor bagian bawah Menuju sektor bagian atas Itu disini nanti Ada bautnya Biasanya longgar disitu teman-teman Oke saya akan mendekatkan Kamera dulu Ini teman-teman Nah di bagian bawah Ini ada Sektor penghubung Antara sektor atas Menuju sektor bawah Ini disini teman-teman Biasanya ini longgar Dread ini longgar Juga bisa Dikarenakan Di bagian sendi-sendi ini Ini dia sangat Longgar sekali teman-teman Dan ini harus dikencangkan Melalui ini Ada Mur 14 ini teman-teman Ini harus dikencangkan Namun juga Jangan terlalu kencang banget Teman-teman Jika terlalu kencang banget Ini akan Mengakibatkan Mesin berat Oke teman-teman Saran saya Ketika Mesin teman-teman Ini suaranya kencang Itu caranya begini teman-teman Pastikan dulu Bagian mana Yang sekiranya Membuat suara berisik Teman-teman Ataukah disini Ataukah di bagian rotari Ataukah suaranya Ada di bawah sana Teman-teman Jadi itu Tidak bisa langsung Dikatakan Oh bagian sini Oh bagian sini Tidak bisa Harus dipastikan dulu Teman-teman harus Dicek dulu teman-teman Bagian mana yang Terdapat Suara yang paling keras Bisa juga Nanti caranya Bagian sarangan ini Atau Bagian lover ini Ini dilepas saja Teman-teman Bagian sini Nah ini dilepas saja Berikut dengan Sekocinya juga Nah ini Harus dilepas Lalu ini Harus dicoba Teman-teman Nah teman-teman Disini Nah suaranya Ternyata di Kepala kambing ini Teman-teman Di bagian gula-gula ini Dan saya akan Membongkarnya Dengan cara Melepas bagian Pelatuk benang Atau Jue-jue Teman-teman Nah ini Teman-teman Ini sudah terkikis Habis Dan sudah Waktunya ganti Teman-teman Ini juga bisa Mengakibatkan Mesin suara besik Nah bisa Didengar teman-teman Suaranya Sangat Halus Dikarenakan ini Tidak dipasang Penyebab suara berisik Berarti ada di Bagian sini Biasanya teman-teman Ini Dikhususkan Mesin-mesin Mesin-mesin Lama Kalau mesin baru Tidak mungkin bagian ini Biasanya yang mesin baru Itu terdapat pada Ininya Kulit bawang Dan Sektor bawahnya tadi Itu longgar Longgar Oke untuk kerusakan yang lainnya Nanti bisa ditanyakan Di kolom komentar Juga bisa bergabung Di grup WA Oke teman-teman Tadi sedikit informasi Tentang penyebab Mesin Berisik sekali Jika kurang paham Bisa ditanyakan Di kolom komentar Juga Bisa bergabung Di grup WA Baik Sekian tutorial dari saya Berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton